Akal, jadi ada tiga perlengkap. Nafsunya wanita sembilan, tapi malunya sembilan, alhamdulillah. Akalnya satu, perempuan akalnya satu. Di dalam satu hadis saya baca dalam kitab Mukhtarul Hadis. Apabila laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, laki-laki itu hanya merasakan 10 persen kenikmatan, 90 persen lagi milik perempuan. Laki-laki tidak ada yang sanggup satu malam sampai tujuh kali. Tapi perempuan sepuluh kali semalam bisa. Hanya saja wanita itu ditutupi nafsunya yang sembilan itu dengan malunya yang sembilan. Sehingga wanita itu tidak kelihatan nafsunya itu sembilan, karena ada malu yang menutupinya sembilan. Tapi kalau malunya yang sembilan hilang, wanita dahsyat. Laki-laki itu kelihatan saja mulutnya. Karena malunya cuma satu, hilang malunya satu kayak bebek dia. Semua perempuan diganggu. Padahal tidak kuat sekali saja sudah langsung. Kalau laki-laki sudah hilang malunya kayak bebek. Tapi kalau wanita sudah hilang malunya, tinggallah nafsunya yang sembilan seperti badak. Saya lihat begini. Hari Ahad dulu saya sering ke gunung. Ke puncak lah gitu. Nih sepeda motor. Kadang-kadang dengan bapak saya. Suka saya udara sejuk. Hari-hari Ahad itu saya selalu pergi ke gunung. Sejak kecil pun sudah dibawa bapak saya juga ke sana. Nanti turunnya nggak hidup mesin. Meluncur nggak pakai mesin. Wah senang sekali. Walaupun bahaya itu. Tapi senang sekali. Tiba-tiba satu hari kan saya naik sepeda motor itu. Laki-laki semua yang pergi ke puncak itu. Pakai sarung tangan. Pakai celana tebal. Kalau saya pakai wool. Nggak pernah pakai jean. Saya seumur hidup nggak pernah pakai jean. Kawan-kawan yang lain kan pakai celana jean. Pakai sarung tangan. Pakai jeket. Pakai helm. Pokoknya nggak mau kena angin. Saking dinginnya naik gunung itu. Eh tiba-tiba ada orang pakai jean. Pakai jeket. Pakai sarung tangan. Pakai helm. Nggak kelihatan apa-apa. Kek semata. Saking dinginnya. Di belakangnya ada cewek di goncing. Rok pendek. Bajunya jaring-jaring. Nggak kedinginan. Oh memang kulit badak. Laki-lakinya mau pakai jeket tebal. Perempuannya pakai ruak pendek. Nggak pakai. Ya Allah. Bajunya jaring-jaring. Saking tipisnya. Nggak kedinginan. Di gunung naik motor. Oh enggak lah. Orang malunya hilang. Tinggal nafsunya yang sembilan. Sehingga tidak terasa dingin. Di kulit yang menjadi tebal. Kayak kulit badak. Jadi betul. Perempuan ini kalau mau selamat. Lihara lah malu. Al-khaya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Sehingga wanita semakin tinggi. Semakin tinggi imannya. Semakin besarlah malunya. Sehingga matanya aja. Nggak mau diperlihatkannya semua orang. Tutup semua pakai cadar. Semua tutup. Matanya pun dipakai cadar. Malu. Akal. Jadi ada tiga perlengkapan. Nafsunya wanita sembilan. Tapi malunya sembilan. Alhamdulillah. Akalnya satu. Perempuan akalnya satu. Sedangkan laki-laki. Akalnya sembilan. Nafsunya satu. Malunya satu. Jadi kita menang di akal. Perempuan kalah akal. Perempuan lebih suka main perasaan. Daripada main akal. Walaupun nggak masuk akalnya. Kalau perasaannya sudah kita rebut. Sudah betul. Nah itulah wanita. Kita naik sepeda motor. Pulang malam. Isteri marah-marah nih. Pasti marah nih. Karena udah lima hari. Kita pulang malam terus. Diancam. Sempat besok pulang malam. Awas. Ataupun pusing. Ini pulang malam juga lagi. Apapun alasan. Nggak akan diterima oleh dia. Dia main perasaan. Pokoknya kamu pulang malam. Pasti ada seringkuhan. Nggak saya lembur. Mana lembur-lembur. Nggak ada. Mana ada orang lembur tiap malam. Lembur itu sekali-sekali. Pasti nggak bisa kita menang. Kalau main akal kita kalah. Ini telepon bos saya. Kalau walaupun udah. Kok kali kok sama bos. Nggak akan menang main itu. Main akal nggak menang. Main perasaan. Sekitar seribu meter lagi mau sampai rumah. Mampir di masjid. Mandi. Sirami rambut kita dari kepala. Sampai kaki basah. Kuyuk. Baju-baju kita basah semua. Baru sampai ke rumah. Ketuk-ketuk. Dia mau marah. Kenapa mas? Hujan lebat di sana. Di sini nggak hujan? Hujan lebat. Kukin basah. Nggak jadi marah tuh. Ya Allah bang. Kalau hujan jangan pulang bang. Ya Allah bang. Ya Allah bang. Bagaimana nggak pulang. Nanti kamu ketakutan tidur sendiri. Langsung dibikinin kopi susu. Yang bodoh. Padahal ketika lihat aja. Mana ada hujan. Tapi dia memang perasaannya kalah. Mengalahkan akalnya. Sehingga wanita itu memang harus direbut perasaannya. Kalau dia udah yakin sama kita-kita betul. Seribu orang mengatakan kita salah. Dia tetap bilang betul. Tapi kalau kita. Sekali melakukan kesalahan. Seluruh orang sedesa itu bilang kita baik. Tetap aja. Ya yang tahu aku. Dia pembohong. Kemarin dia bohong. Kemarin. Dia bohong sekali. Karena dia main perasaan. Pernah kita lakukan kesalahan misalnya. Kita giniin kepalanya. Istri goprok. Dia tersinggung. Habis itu baik-baikan. Satu hari kita gini-gini. Kamu memang istri yang baik. Aku itu cinta sama kamu. Baik sekali. Ada pernah diginiin aja kok. Kapan? 17 Agustus tahun 1975. Jam 5 lewat 3 menit. Di bawah pohon jambu. Dia itu. Karena memang dia main perasaan. Bukan main akar. Ya. Nafsu apa aja kita kalah dengan perempuan. Nafsu apa aja. Nafsu sahwat. Nafsu makan. Nafsu semua kalah kita. Nafsu makan pun kita kalah sama perempuan. Perempuan itu makannya nasi sedikit. Ngemilnya ini ampun kita ini. Mulai dari es krim sampai kuaci dimakan. Saya lihat orang makan kuaci bingung. Saya apalah udah. Lidahnya luka makannya. Isinya pun sak cuwil. Tapi jangan larang dia. Jangan coba-coba larang dia. Apa dia mau? Udah lah. Nasib kita lah itu. Sekali kita rebut perasaannya. Sampai kiamat dia akan percaya. Kita pulang kerja. Dia lagi masak. Iya kan? Kita urut bahunya. Masak sayang. Nanti kelihatan mertua. Mertua lagi kemarin mandi. Gitu. Dia lagi masak. Kita cium pipinya. Itu. Seumur hidup dia ingat. Setiap masak dia senyum. Mertua nanya. Kamu kok asal masak senyum aja sih? Gak apa-apa. Ingat abang. Padahal sekali aja. Nanti diurut bahunya itu. Tapi begitulah wanita perasaannya. Maka jangan. Jangan. Jangan khianati perasaannya. Sekali kita khianati perasaannya. Seumur hidup dia gak percaya. Nah itulah wanita. Jangan khianati perasaan.